Kita semua pasti pernah mengalami saat-saat di mana kita merasa diabaikan atau tidak diprioritaskan. Namun, penting untuk dipahami bahwa, bagaimana cara orang lain menilai diri kita, tidak sepenuhnya mencerminkan nilai dan diri kita yang sesungguhnya. Secara umum, sebagian besar orang menilai orang lain berdasarkan naluri alami, dan dengan memahami psikologi dan cara manusia berpikir. Kita akan dapat menempatkan diri dengan tepat, dan mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Jadi inilah sembilan strategi untuk mendapatkan prioritas dari orang lain. Pertama, buat orang lain takut kehilangan Anda. Ini adalah trik psikologi yang sangat ampuh yang dapat Anda gunakan untuk membuat seseorang menganggap Anda sebagai prioritas. Seseorang akan menjadi tertarik karena rasa takut akan kehilangan Anda. Untuk melakukannya, mulailah menjauhkan diri secara emosional, dan jangan terlalu terbuka dengan perasaan dan kehidupan Anda. Ini akan membuat mereka merasa dirinya tidak terlalu penting untuk Anda, dan secara tidak sadar akan bersikap lebih respect untuk mendapatkan perhatian Anda. Ini adalah trik yang sangat ampuh, tapi harus digunakan dengan bijak dan hati-hati. Karena jika Anda terlalu menjauhkan diri, mereka mungkin akan menyerah untuk mencoba memenangkan Anda. Jadi gunakan teknik ini dengan seimbang. Kedua, jangan selalu hadir untuk mereka. Seni untuk tidak selalu hadir, adalah seni yang akan membuat orang lain memprioritaskan diri Anda. Semakin banyak Anda tersedia untuk orang lain, semakin besar kemungkinan Anda akan dianggap remeh. Inilah saatnya untuk memprioritaskan diri Anda. Ini akan mengirim pesan pada orang lain, bahwa Anda memiliki kehidupan di luar kehidupan mereka. Ini akan membuat mereka lebih menghargai kehadiran Anda. Ketiga, jadilah lebih misterius. Orang-orang pada umumnya lebih tertarik pada hal-hal yang misterius dan penuh teka-teki. Hal-hal yang tidak bisa diketahui, bisa menjadi sangat menarik dan seringkali membuat orang merasa sangat bersemangat untuk memecahkannya. Hal ini juga dapat Anda terapkan dalam hubungan sosial, dan Anda akan dilihat sebagai prioritas. Untuk menjadi lebih misterius, hindari untuk mengungkapkan segala sesuatu tentang diri Anda. Jangan memberi informasi yang berlebihan, cukup berikan sedikit petunjuk tentang hobi atau minat Anda. Jawablah pertanyaan secara samar-samar, dan hindari menggali terlalu dalam tentang masa lalu Anda. Ini akan membuat orang lain tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak tentang diri Anda, dan pada akhirnya mereka akan melihat Anda sebagai prioritas. Keempat, jangan jadikan mereka pusat kehidupan Anda. Pepatah lama mengatakan, rumput tetangga memang selalu terlihat lebih hijau. Artinya, orang-orang seringkali lebih tertarik dan terpikat pada hal-hal yang tidak mereka miliki, termasuk juga dalam hubungan interpersonal. Hal ini menekankan Anda untuk bijaksana dalam berhadapan dengan orang lain. Anda perlu untuk tetap menjaga jarak tertentu agar orang lain semakin tertarik dengan kehadiran Anda. Hal ini akan menyampaikan pesan bahwa Anda tidak putus asa untuk mendapatkan perhatian mereka, dan pada akhirnya mereka akan lebih menghargai Anda. Kelima, jangan selalu memulai sebuah percakapan. Jika Anda sering mendapati diri Anda selalu memulai sebuah percakapan dengan seorang yang penting untuk Anda, mungkin ini saatnya untuk mengambil langkah mundur. Ini mungkin terlihat bertentangan, namun jika Anda ingin menjadi prioritas dalam hidup seseorang, jangan menjadi orang yang selalu memulai percakapan tersebut. Ketika Anda selalu menjadi orang yang memulai komunikasi, orang lain akan mulai menganggap Anda remeh dan kurang penting, karena mereka tahu bahwa Anda akan berupaya dekat dengan mereka. Jadi, berhentilah menjadi orang yang selalu memulai komunikasi, dan lihatlah hasilnya. Jika orang lain benar-benar peduli padamu, mereka akan berusaha untuk berhubungan dengan Anda. Keenam, ciptakan kebahagiaan Anda sendiri. Jika Anda ingin menjadi prioritas dalam hidup orang lain, penting untuk menciptakan kebahagiaan Anda sendiri. Jika Anda tidak ingin banyak kekecewaan, jangan gantungkan kebahagiaan Anda pada mereka. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, kita tidak benar-benar menjalani hidup kita, kita hanya akan hidup berdasarkan agenda orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan kebencian pada diri sendiri. Ciptakanlah kebahagiaan Anda sendiri, ini akan membuat kebahagiaan itu bertahan lebih lama, dan akan membuat Anda lebih menarik di mata orang lain, karena Anda tampil dengan seimbang dan mandiri. Ketujuh, prioritaskan kebutuhan Anda. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi egois, namun Anda perlu memprioritaskan kebutuhan Anda. Misalnya, jika Anda tahu bahwa seseorang tidak memperlakukan Anda sebagaimana layaknya Anda, mengapa tetap ingin dekat dengan orang itu? Prioritaskan dan kelilingi diri dengan orang-orang yang memprioritaskan Anda. Jika Anda ingin menjadi prioritas dalam hidup seseorang, pastikan bahwa Anda adalah prioritas dalam hidupmu sendiri. Anda perlu mengingat bahwa Anda tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain, Anda hanya bisa mengendalikan perasaan Anda sendiri, jadi jangan habiskan waktu untuk orang-orang yang tidak memperlakukan Anda dengan layak. 8. Jangan takut untuk menjauh Ketika Anda tidak mendapatkan apa yang layak Anda dapatkan, jangan pernah ragu untuk menjauh. Ini penting untuk menunjukkan bahwa Anda tidak takut untuk menjauh. Jangan berharap bahwa Anda akan selalu dihargai dan diakui, orang-orang akan selalu memberi Anda nilai yang pantas untuk Anda. Jadi, lakukanlah hal yang benar walaupun itu berarti menjauh dari orang-orang yang tidak memprioritaskan Anda. Berikan jeda waktu dan orang-orang dengan sendirinya akan mulai memperhatikan Anda. 9. Biarkan orang lain berkorban untuk Anda Jika Anda ingin seseorang melihat Anda sebagai prioritas, yang perlu Anda lakukan adalah membiarkan mereka berkorban untuk Anda. Ini adalah sesuatu yang harus Anda kelola dengan bijak dan hati-hati, jika tidak orang-orang justru akan menjauh dari Anda. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, menolak dan tidak memenuhi rencana pertemuan, untuk menunjukkan bahwa waktu Anda berharga dan Anda tidak selalu siap sedia, dan membuat mereka menunggu untuk Anda. Ini akan mengirimkan pesan bahwa Anda bukan orang sembarangan, dan mereka perlu berusaha lebih keras untuk memenangkan waktu Anda. Ini akan membuat mereka melihat Anda sebagai tantangan dan mulai memprioritaskan Anda. Namun gunakan teknik ini secukupnya agar berhasil, jika tidak, hasilnya tidak sesuai keinginan Anda. Oke itulah beberapa trik psikologi yang bisa Anda terapkan dalam hubungan interpersonal. Gunakan trik di atas dengan bijak, dan teruslah berusaha menjadi orang yang bahagia dan bijaksana. Oke sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.